Hai dan berjanda dela dan emas nah kok kok si beneran itu kok beneran ditanyain ditanyain tanyain eh siapa kamu tanyain itu nanti apa namanya minta miayam apa enggak biar cari ini Tuh 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 berolah-olah tim ini ada WCW Assalamualaikum Tidak perlu tahu Tutup aja nggak apa-apa Nggak nyerang Ngawin kayaknya Apa kalian disini Saya lagi Nyari anak saya Kedatangan kalian mohon maaf kami tunggu gak niat untuk mengusik cuma ingin membawa pulang menjemput anak kami menjemput menjemput anak kami percuma percuma kenapa sudah dikuasai sudah dikuasai oleh raja saya kalian tahu nama itu mohon maaf saya juga tidak habis pikir kenapa raja kalian itu selalu dan selalu mengganggu dari kami mereka tidak mengganggu terus apa yang apa namanya kalau mengganggu mereka ambil memang hak mereka hak apa kau kira rambut pajang tersebut punya siapa saya tanya rambut pajang tersebut punya siapa ya saya tahu memang rambut pajang itu adalah pertumbuhan hasil dari perkawinan raja kalian tapi itu sudah saya kubur sudah saya lepas sudah saya potong kenapa kalian kalian yang mencuri berat bukan kami yang mencuri bukan lancang bukan lancang cuma saya itu mengingin memisahkan antara manusia dengan menjajil seperti itu itu karena dari bangsa manusia dengan bangsa menjajil itu sudah ada batas-batasnya kita itu hidup memang hiduplah berdampingan antara bangsa menjajil dan bangsa manusia kalau pun bercampur itu tidak boleh apalagi dalam satu tubuh ya menguasai tubuh manusia itu tidak boleh itu bukan urusan kami perlu diingat kalian kalian yang memulai kalian yang memulai peperangan sama bangsa menjajil saya memang tidak dekat saya tidak dekat dengan tapi saya tahu tahu rambut bacang tersebut milik siapa semua bangsa jin tahu rambut bacang itu punya siapa dan punya kewakalan apa bolehlah silakan ambil dari rambut bacang tersebut tapi jangan juga ambil anak kami asal kalian tahu manusia tipisan dan rambut bacang adalah satu tidak mungkin bisa dipisahkan tapi perlu kamu ingat yang punya rambut bacang itu bukan planata tapi Lendra dan semua itu terutanggung jawab Lendra anak kecil adik dari anak kanian kenapa emangnya sekarang sudah tidak layak tidak layak disandingkan dengan rambut bacang dia terlalu kotor tapi janganlah kalian membawa pranata yang tidak tahu apa-apa tentang bacang tersebut ya harusnya kalian sudah tahu alasannya kenapa bangsa menjajil membawa pranata dan bukan Lendra yang saya tanyakan sekarang ini kenapa tidak ambil dari bangsa menjajil untuk didaikan raja kenapa dari bangsa manusia bukan seperti itu bukan seperti itu cara kerja rambut bacang rambut bacang memang seharusnya disatukan dengan manusia manusia yang memiliki darah darah campuran itu yang namanya seraka kalian itu mau selalu dan selalu ingin menguasai manusia itu memang tugas dari bangsa menjajil itu disini kelihatan siapa yang seraka siapa yang bikin onar ya bangsa kalian memang sudah dari perjanjian awal penciptaan dunia kami bangsa menjajil memang sudah ditakdirkan untuk mengganggu manusia tapi perlu kalian ingat ingat sampaikan dengan teman-teman teman-teman bangsa menjajil ingat punya apa perjanjian kalian dengan Nabi Suleyman inginkah kalian jangan sebut nama itu inginkah kalian dikurung kembali seperti dulu semua bangsa jin bangsa setan jangan pernah sekali-kali menyebut nama itu saya cuma mengingatkan perjanjian apa saja coba saya tahu kalian-kalian itu lebih pinter lebih memahami isi kitab suci Rami tapi janganlah kalian itu menjadi makhluk yang ingka dan selalu ingkar membuat onar bila kalian ingin hidup hiduplah sendiri jangan mengganggu dari bangsa manusia kita bangsa menjajil sudah diceritakan nenek moyang kami bahwasannya misi kami mengganggu manusia adalah misi balas dendam tapi perlu kalian ingat karena terciptanya Adam di dunia ini membuat perajat kita semakin melemah perlu kalian ingat bolehlah mengganggu kerso mengganggu anak mengganggu manusia tetapi janganlah ganggu manusia-manusia yang sedang belajar untuk beragama belajar untuk meyakini bahwa Tuhan yang satu itu Allah itu memang tugas kami mengganggu orang-orang yang beragama yang beriman karena mengganggu orang-orang yang munafik itu sangat mudah kami dari bangsa menjajil memang tugas kami mengganggu orang-orang yang beriman yang di hatinya tersimpan sampai yang di atas itu sudah tugas kami saya ingat teman mencari teman untuk nanti saya ingatkan ingat ingat saya ingatkan ingatlah janji kalian janji kalian ingatlah janji kalian kepada Nabi Sule ingat sudah saya bilang jangan jangan sebut nama itu jangan sebut nama itu jangan sebut nama itu lah jangan dari makhluk yang munafik jangan lari gimana mas Astagfirullahaladzim 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 Kenapa tadi itu? Ada apa di atap tadi? Peranata Peranata dari belakang kita Kapan? Aduh Mana gak ada Dek Pas saya menuju kamera mas Ada peranata di belakang jenengan Si bener Beneran, nanti liatkan jadi kamera Terus dia nyerang Saya gak ngerti apa-apa lagi Astagfirullahaladzim 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 Ini bapak, buatin apa yuk? Bukan Bapak sih? Buat-buatnya bagus tapi Ini kayaknya enak dong, matang-matang Ngabur Apa yang terasunan? Gatel Jorok Bila pulang aja, pulang aja lah Yuk, pulang yuk Udah sudah, udah Udah Masa bila? Pulang, pulang, pulang Oke ya teman-teman Apa? Apa sih? Ya tadi Kita dari Dari tadi, gunung sebelah Ya masa muter ke sana lagi Yuk kak, ngikutin arah itu aja Yuk kak, ngikutin arah itu aja Astagfirullahaladzim Sudah habis semuanya Oke, mohon tuanya Buat teman-teman Semoga Peran-teman itu cepat kembali Normal seperti dulu ya Ya Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin